Halo Food Hunters, ketemu lagi sama Metris Santania, dan sekarang udah bisa jadi Transmart di Food Hunters. Nah, kalian pasti penasaran kan, Metris di sini mau ngapain, mau ngicip-icip makanan apa, dan pastinya Metris kalian ingat sendirian lagi di Food Hunters. Metris buat temen, yuk! Hai! Jadi kenalin dulu nih, temen Metris namanya... Ica, biasa dipanggil Ichi Oca. Kita lagi di mana nih, Ca? Di... Dudel Burger! Nah, kenapa sih si Dudel Burger ini kumin, Ca? Karena pemiliknya tuh suka banget sama hak Dudel. Wah, berarti bunnya itu bisa di Dudel-Dudel gitu. Bun itu jadi kayak gini nih, kan ada peti nih ya kan, ada dagingnya, apa nih. Terus udah gitu atasnya dikasih roti, dan rotinya ternyata bisa digetuk-untuk gitu. Varian banget, pastinya kabusan dan buat anak siu itu makin gerget makannya. Wah, gila! Pantesan aja kamu ngajakin aku ke sini, ini pasti menarik banget. Menarik, sangat menarik. Yaudah, ayo kalian bersedap-sedap ya. Yaudah, ayo kalian! selamat menikmati semua nih, abis kita bingung ya apa pesan yang pada, jadi kita pesan aja semuanya nah kalau ini apa nih, katanya dia signature-nya Dodo Burger tuh cuma ada dua warna, pink yang kayak gini ya sama warna biru tapi ini namanya Smackdown dengan barna yang warna pink wah, disini tuh ada apa aja ya, kita lihat yuk ada onion ring egg, smooth big sama saus rahasia dengan cheese-nya, enak banget pasti belah dulu ya, kayaknya wah, lembut banget tantes, coba dicicip ya hmm, kanci gak ya wow onion ring tuh berarti dia potongan itu ya, apa namanya, cobain ya berarti dia kayak potongan nih ini tantes, dia potongan bawang digoreng pake tepung, wow secret sausnya tuh enak banget hmm, enak banget tuh legit banget, dimulus, nah di jamnya tuh sampe lumer-lumer lah, seperti kayak kejunya ini, lumer kalian boleh banget di pesan ini nih nah ini, bandnya aku ganti jadi aku gak mau band yang biasa aja disini bisa dijadikan hitam, jadi-jadi macem-macem bukan aku lagi pilih smurf ya biar matching sama minuman aku yang sama-sama biru, ya gak? kalau dia kan mungkin pink, merah nih ya kan? nah, kita liat aja ya langsung, tantes di dalemnya ada secret sauce-nya seperti biasa, terus ada kayak egg-nya nih yang tebal, wow ada smoked beef juga, terus ada melty cheese, sama ada daging ya beef-nya 100 gram nih, tantes hmm, yummy banget ya hmm, secret sauce-nya kan ada di atas-bawah jadi kayak kerasa banget gak sih? kerasa, kita ada beef, ada smoked beef sama ada ini-nya juga kan? sama ada cheese-nya juga kan? cheese-nya nah, otomatis kerasa banget ya raging sapinya, apalagi raging suingnya lembut banget ya gak? 100 gram nih rasa gurunya itu ternyata dari kejunya itu lumer banget, pecah di mulut hmm, asik lornya juga tebal jadi kalau kalian yang biasanya makan burger-burger burger di pinggir nih, yang namanya burger X gitu misalnya yaaah dia kan misalnya isinya tuh kayak rotting-nya tebal, terus udah gitu patting-nya dipis tapi enggak ya, dia isinya liat lebih tebal daripada patting-nya bener-bener bang, kalau bener ya Pak Kata bilang ada harga, ada kualitas itu bener banget ada harga, ada rasa, yaaah oh iya, ada rasa, bener-bener ini namanya Cheek Flick Food Hunters kalau tadi dia dori-dori gitu, nah aku pengen yang ikan ini kan digoreng sama taiwanese flour jadi kayak pakai tepung taiwan gitu Cheek nah, kalau ini kan tetep nih, dia pada signature sauce-nya yang emang secret sauce, tapi enak dan cuman doodle yang punya terus dia juga aku kasih mozarella wah, jadi... waaa leleh-leleh gitu ya leleh gitu ya ehm hmmm gimana ya, rasanya mungkin kayak cemilan-cemilan gitu ya wah, lihat nih, daging ayamnya ump Itu bukan ya Untuk Taiwan itu beda ya sama tepung biasa ya? Kamu kayaknya jangan dimaaf ya pakai tangan Halo Iya, bener banget Terbalik tepungnya tuh pas banget ya Orang kita harus cobain Seperti ini nih Gimana? Sampe gak bisa berkata-kata ya? Sangkin enaknya Sangkin melelehnya Mau jadi langit iya Kayunya dia gak pelit Jadi kayak asin-asinnya kerasa banget Tapi mandi ini manis Jadi kayak double Enaknya, double rasanya Pokoknya delicious banget Apalagi nih ayamnya tembel banget Cepetan ters Ya ampun, jadi kayak Ngerasa di candy pattynya small bob gitu ya Enak banget ya? Lanjut makan lagi lah Lanjut tibet ya Kalau aku tuh tadi tuh pesen rice with loko fish Jadi tuh di sini tuh sebenernya nih fish Terus dikasih bumbu Jadi dia agak crunchy-crunchy gitu Terus sambalnya tuh sambal yang paling berbeda Katanya sambal mata Wah cocok banget ya, rasanya pasti asam-asam pedes sama ini Iya, bagi kamu penyuka pedes Ini dijamin recommended banget lah Ini fishnya kita lihat ya Wah Dia langsung kebelah banget ya Dia crunchy banget Tepungnya lebih tipis daripada dagingnya Ya gak sih? Aku mau coba fishnya dulu ya Fishnya tuh gimana rasanya Hmmmm Kamu harus coba Gimana gimana gimana? Hmmmm Bener Enak banget ya Oke, terus fishnya kita campur sama sambal matanya Sambal matanya Gimana ya food hunter-sersanya Coba ya Gimana? Hmmmm Enak banget, enak Kamu masih mau coba juga kan? Oh nih, kayaknya pedes-pedes gimana gitu ya rasanya Sumpah, pasti sumpah deh Hmmmm Siap-siap, selamat datang Hmmmm Gimana? Juara banget, kalau aku suka banget Karena aku pecinta pedes Aku suka banget selamat sambalnya Pas, gak terlalu pedes Tapi juga asem-asem ibadah Seger gitu kan Seger Ini Jauh 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 Jangan lupa juga cek Instagram kita di Ayu Cari Makan dan Like dan Subscribe juga di Youtube kita Sama, Ayu Cari Makan Sampai ketemu lagi, ayo menarik Bye